Dunia itu secara zatia tidak tercelah Jangan sampai kita salah faham dari pembahasan tentang zuhud Seolah-olah kalau begitu kita tidak boleh memiliki dunia Kalau begitu kita tidak boleh bekerja, mencari nafkah Ya tunggu dulu, makanya ini penting bagi kita untuk menyamakan perspektif kita terhadap zuhud Bahwa dunia itu secara zatia tidak tercelah Sebab bagaimanapun juga dunia adalah wasilah perantara kita untuk menuju kehidupan akhirat Kalau kita tidak dilahirkan ke dunia ini, bagaimana kita bisa menuju kehidupan yang abadi Yaitu kehidupan akhirat Maka kita kudu harus hidup di dunia dulu Dan hidup di dunia, mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan perkara-perkara duniawi Maka secara zatia dunia tidak tercelah Apalagi ditambah ya memang dunia ini adalah ladang kita untuk membekali diri kita menuju kehidupan yang abadi Yaitu kehidupan akhirat Kapan dunia menjadi tercelah? Ketika sudah mulai terikat Ketika hati kita, ketika diri kita sudah mulai terikat oleh dunia Apa tanda-tanda kalau hati kita mulai terikat dengan dunia? Kita marah karena dunia, kita benci karena dunia Apalagi Kita melakukan sesuatu karena dunia Kita meninggalkan sesuatu karena dunia Ini tanda-tanda kalau hati kita sudah mulai pelan-pelan terikat oleh dunia Jadi kita bisa periksa nih Kita periksa lagi nih keluarga sekalian ya Kedalam hati kita Ketika kita melakukan sesuatu Ketika kita beribadah kepada Allah Yang menggerakkan kita beribadah ini apa? Duniakah atau Allahkah yang menggerakkan kita? Karena dengan demikian kita bisa memastikan bahwa Hati kita tidak terbelenggu, tidak terikat oleh dunia Tapi kalau kita masih bergerak, melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu Baik itu urusan duniawi maupun urusan ibadah Kalau kita melakukan atau meninggalkan sesuatu Motifnya karena dunia Berarti hati kita masih tertawan oleh dunia Yang ini kalau kita coba kaitkan dengan pembahasan ikhlas Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah sempat menyinggung sedikit Susah kita untuk ikhlas kepada Allah Terutama dalam masalah ibadah Kalau hati kita masih terbelenggu oleh Dua hal Yang pertama terbelenggu, terikat oleh amal Dalam artian melihat amalan itu Melihat kemampuan kita dalam beramal adalah diri kita sendiri Dan tidak kita kembalikan kepada Allah Ini terbelenggu oleh amalan namanya Berarti kita bukan menyembah Allah Tapi menyembah diri sendiri Dan kita sudah sebutkan Orang yang seperti ini berpotensi untuk Pertama sombong Kedua u Ujub Ujub dengan apa? Sombong dengan apa? Dengan amalannya Karena hatinya itu sudah terbelenggu oleh Amalan itu sendiri Dia tidak mengembalikan kemampuannya Dalam beribadah itu Dia kembalikan kepada Allah Dia tidak kembalikan kepada Allah Makanya penting keluarga sekalian Jamaah sekalian Kita untuk mempraktikkan Membiasakan lisan kita Sembari kita bangun dengan kesadaran Untuk mengucapkan Kalimat La hawla wa la quwata illa billah Sering-seringlah kita mengucapkan kalimat La hawla wa la quwata illa billah Sembari kita membangun dengan kesadaran Bahwa ya Allah Tidak ada upaya Tidak ada kekuatan kita ya Allah Kekuatan ini Kemampuan kita beribadah kepadamu Ini semata-mata darimu ya Allah Penting bagi kita teman-teman sekalian Karena dengan itu Kita melatih untuk melepaskan Belenggu dari hati kita Supaya kita bisa ikhlas dalam beramal Kedua Karena hati kita terikat oleh Makhluk Salah satunya selain manusia Adalah dunia Maka orang yang masih terikat hatinya oleh dunia Masih terbelenggu hatinya oleh dunia Ya susah untuk ikhlas Mau seberapa banyak ibadah lahirianya pun Susah untuk ikhlas Bahkan terkesan ibadah lahirianya luar biasa Banyak baca Quran Salat berjamaahnya luar biasa Tapi kalau kita belum Meng-upgrade level ikhlas kita Ya sulit Makanya ilmu tasawuf ini Menjadi penting bagi kita Jadi tasawuf itu bukan aliran Tapi konsep hidup kita Tasawuf ini bukan aliran tertentu Bukan Tapi kaifia tata cara kita Untuk beribadah kepada Allah Kalau fikir itu Membenarkan Merapikan gerakan lahiria Kalau tasawuf itu Adalah ilmu untuk Membenarkan gerakan hati kita Karena ibadah itu Bukan hanya ibadah lahiri Lahiria Tapi juga ada ibadah batini Ibadah batin Ibadah Terima kasih